Ya kabarnya, kita seperti apa? Nah sementara, karena kita awalnya kan pada surat pemberitahuan dari PCSI melalui ternatangan sekjen bahwa kita jakabaring dipakai untuk perapilai dunia antara dunia di Indonesia pada tanggal 12. Ya itu jelas itu ya, ada suratnya. Nah, kalau pun sekarang ada isu-isu bakal, kita menunggu surat juga secara resmi dari PCSI surat pembatalan itu. Nah, kemarin hari kemarin pagi saya sempat berbicara dengan salah satu panpol dari PCSI, Bang Alek. Dari kebutuhan dia waktu itu buru-buru mau berangkat ke Dola pagi. Dia mengatakan sampai sekarang belum ada perubahan dari pimpinan atas. Artinya pimpinan itu mulai dari ketuk sampai dengan esku-eskunya gitu ya. Nah makanya kalau sekarang heboh masalah batal-batal itu, kami dari ASPRO belum menanggap itu. Karena kami menunggu surat resmi dulu. Ya, minimal hamin tujuh itu mungkin kita mendapatkan berita. Dan mereka juga kalau tidak salah ada informasi, kalau seandainya itu jadi nanti angka 9 tim yang dari kepanelitian pusat itu akan datang. Nah, akan datang gitu kan kalau jadi utidanya. Yang jelas sampai sekarang ASPRO belum menerima pemberiakuan pembatalan secara resmi. Makanya kita tetap berlanjut sebagaimana biasa. Nah itu keterangan dari saya. Kalau kabur asap saat ini? Nah kalau kabur asap ini kita berupaya. Kabur asap itu memang di dalam satu juga dari pipa dan juga harus bersih, clear gitu udara itu. Nah kita kan masih menunggu mudah-mudahan dalam satu minggu ini ya udara bersih. Kan kita berikan tunjuk kepada pemerintah daerah, semangat belakang, untuk mengurusikan juga agar kabur asap ini segera menghilang sebelum hamin tujuh daripada pertandingan. Kan rugi kita. Mulai dari peral dunia, kita batak, U17. Nah ini kesempatan kita kan untuk masyarakat. Menonton berat peral dunia antara Indonesia dan Bruna Dari Salam. Artinya sejauh ini komunikasinya seperti itu Pak? Ya sementara komunikasi saya dengan salah satu pengurus apa namanya panitia yang nanti akan berada di Palembang untuk pertandingan Bruna Dari Salam dan Indonesia. Hanya sepatu seperti dulu, belum ada komitmen ataupun pemberitahuan bahwa pembatalan isu. Sekaligus mengontakkan isu ya. Iya betul itu ya. Kalau isu beredar itu ya biasalah, ya kira-kira gitu kan. Bermacam-macam orang bagaimana. Apalagi orang Jakarta pengen juga gitu kan. Nah biar mainnya di Jakarta, dia bisa nonton. Kita juga sama di Palembang. Tapi keterangan saya yang resminya seperti ini, kita menunggu surat resmi pembatalan itu dari Bruna Dari Salam. Artinya sampai hari ini juga. Ya, kesiapan dan halal teknisnya tetap kita lakukan. Tetap kita lakukan. Kalau masalah lapangan kan kita memang sudah ready dari dulu gitu kan. Nah tinggal kita mempersiapkan apa nanti yang memang diinginkan oleh kepalitia pusat BSSI untuk kita kerjakan di sini. Persiapan sampai saat ini seperti apa? Ya, sejauh ini persiapan seperti ini. Kalau keamanan kita sudah berbicara, kita sudah berbicara, kita sudah sampaikan masalah nanti perizinan kepada Floresta dan Polda. Baru sudah berjalan, sudah kita masukkan. Untuk Agusnya Pak, mungkin soal apa, fasilitas yang harus standar dan sebagainya itu, itu kalau dijadwakan kapan? Kalau dia di fasilitas segala macam, kalau kita stadion tidak ada masalah. Tapi kedatangan mereka, kalau menanti jadi, mungkin saya kata-kata di panitia lokal pusat itu minimal tanggal 9 dia datang, 9, 10, 11, 14 hari per hari kan. Dan minimal juga, kalau menjadi tim Indonesia dan burnanya itu, hamil tiga dia sudah berada juga di sini untuk persiapan-persiapan untuk melakukan hati yang berkenalan lapang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.